Badan Urusan Rumah Tangga atau BURT DPR RI akan mengupayakan penerapan hidup sehat dengan menyediakan aseptik gel di sejumlah ruangan di gedung-gedung DPR RI. Saat kunjungan kerja spesifik ke Kepulauan Riau, Wakil Ketua BURT DPR RI Dimyati Natakusuma mengatakan hidup sehat harus dibiasakan di rumah rakyat untuk memberikan contoh pada masyarakat mengingat banyak penyakit bermula dari tangan. BURT DPR RI meminta sejen DPR RI menjaga tingkat kebersihan dan kesehatan di lingkungan gedung DPR RI dan menyediakan fasilitas layanan kesehatan yang memadai. Ada alkohol gel di setiap komisi, di setiap alat kelengkapan, di setiap lift yang ada itu ada alkohol gel. Coba tangan, dari bersentuhan, menyentuh hidung, menyentuh mata, penyakit tubuh. Anggota BURT DPR RI, Ida Syahidah, mendukung usulan perlunya menyediakan aseptik gel di kawasan gedung DPR RI sebagai upaya mencegah penyebaran virus dan bakteri melalui tangan. BURT DPR RI juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia rutin mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, agar bisa menekan penyebaran virus dan bakteri. Ini usul yang bagus ya, jadi memang nanti ditindaklanjuti oleh Ketua Pimpinan untuk menyiapkan di setiap komisi itu ada gel alkohol ya, karena itu untuk mencegah virus-virus ya, bakteri ya, bakteri-bakteri sehingga ada kenyamanan untuk seluruh anggota DPR. Tidak hanya anggota DPR saja, seluruh yang hadir di situ bisa menggunakannya. Dari Kepulauan Riau, Habibi dan Jaya, TVR Parlemen melaporkan.